Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat animasi teks pada Adobe After Effects sebelumnya Adobe After Effects adalah produk perangkat lunak yang dikembangkan oleh Adobe digunakan untuk film dan postproduksi daripada video Hai yang secara simpelnya Adobe After Effects adalah aplikasi membuat animasi Hai disini saya akan memberikan tips satu contoh cara membuat animasi teks pada Adobe After Effects pertama-tama kalian buka aplikasinya jika sudah muncul halaman seperti ini disini saya menggunakan Adobe After Effects 2020 Hai jika sudah halaman seperti ini kalian klik bagian new composition nah lalu kalian pilih presetnya setelah kalian ini mau resolusi 7720p atau 1080p dan seterusnya disini saya coba 720p saja atau bisa kalian custom lewat sini dengan menggunakan aspek rasio 16-9 dan di bagian menu frame rate disini bisa dipilih dari 8 fps sampai 120 fps di saya saya disini menggunakan 25 fps Hai lalu disini ada background color yang nantinya ini akan mengubah warna pada kolom kerja nantinya ini saya menggunakan warna hitam klik oke lalu sudah klik oke lagi Hai tembak kerja sudah keluar atau sudah muncul sekarang kita ke bawah sini di bawah sini ada namanya time ruler atau durasi disini dimulai dari 0 detik sampai 30 detik untuk mempermudah untuk basic kita sampai 10 detik saja caranya klik bagian sini dan tarik klik di bagian wok area dan tarik ke sampai 10 Hai dan kemudian diatasnya wok area ada bagian ini ini untuk menzoom resolusi atau detik pada video tersebut caranya sama klik dan tarik Hai nah sampai muncul 0123 dan 10 Hai setelah itu kalian pindah ke menu atas atau menu bar disini menu menu ini kalian klik bagian horizontal tool tipe tool atau teks ke pencet kalian klik aja kemudian klik aja kemudian klik di bagian lembah kerjanya Hai dan disini bebas kalian mau mengetikkan apa atau mengetik teks apa bebas setelah kalian disini saya coba aduk klik aja kemudian klik aja kemudian klik aja kemudian klik lagi menu bagian selection tool lalu pindahkan ini di tengah nah jika muncul seperti ini kalian hanya mematikan caps lock pada keyboard kalian nah disini sekarang kita di bagian karakter ini kalian bisa memilih font sesuai keinginan kalian disini saya menggunakan times nyeroman dan ini untuk mengubah besarnya teks pada lembah kerja tersebut di sini coba kita berbesar menjadi 72 Nah kita bisa lagi ke tengah Hai jika sudah di bagian ini ini adalah jarak spasi antar huruf kita coba pilih kita coba ketikan 100 Hai nah jika sudah jarak antar ini ini adalah 100 100 ya Hai jika sudah di tengah sekarang kita memasukkan animasinya caranya klik bagian atas lagi di atas menu bar ini Hai klik bagian menu animasi klus animasi teks Hai lalu pilih opasiti lalu klik lagi di range selector Hai nah kita klik bagian timer pada offset mula-mula di 0 detik kita biarkan biarkan offsetnya itu nol kemudian kita tarik ininya di detik ke-8 lalu kita ubah menjadi 100 Hai hai lalu sudah teratus lalu klik bagian Hai opasitinya menjadi Hai nol Hai kita ubah menjadi nol ya hai lalu dan Hai ya jika sudah mengubah offsetnya maka hasil akan seperti ini hai 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 dia muncullah per huruf ever per huruf bener jika kalian ingin akan merubah munculnya perkata kalian perlu hanya cukup mengklik advance lalu based on kita ubah menjadi word nah apa kita lihat coba kita lihat terperview nah dia munculnya perkata bukan berkarakter atau berhuruf seperti itu Hai disini saya karena mau menggunakan per huruf jadi kita kembalikan lagi per karakter hai 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 seperti itu Hai sini saya akan mau menambahkan lagi efek pada teks tersebut caranya klik pada bagian animator satu terus kalian klik menu atau ada bacaan ADD tinggal klik saja terus pilih menu properti Hai lalu blur nah blur blur disini kita pilih misalkan kita pilih 70 Hai ya kita update kelihat kita preview Hai nah saya sudah ada efek blur blurnya Hai seperti itu Hai seperti itu Hai jika sudah menambahkan efek blur kalian bisa menambahkan efek lainnya di menu ADD ini kita ada sama klik property dan sini kita coba pilih animasi pada file color RGB kita pilih Hai kita pilih ini kita pilih hai 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 merah Hai Oke kita lihat apa terjadi Hai Nah disini ada kelihatan merah-merahnya ya di setiap mau muncul hurufnya jika sudah kalian klik bagian file di atas menu bar sini di atas menu sini kalian klik export lalu 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 pilih klik Hai ada editor render yang kedua ini kalian klik Hai nah kalian mau naruhnya dimana file-nya terserah bebas kalau disini saya mencontohkan jadi custom kalian pilih Hai kalian pilih namanya bebas sini project saya klik project Hai nah krepli folder dimana terserah tadi sini klik di video saja ya video Hai just game klik ini terus Hai nah jika sudah akan muncul seperti ini project.av berarti file siap trinder Bagaimana cara merendernya kalian hanya perlu klik render pada menu sini ada bagian dan pojok kanan kalian tinggal klik dan file sedang di-render kalian tinggal tunggu hasil rendernya ketika sudah kalian masuk ke file tadi file dimana kalian menaruh hasilnya kasih renderannya nah inilah adalah hasil video atau renderan yang tadi kita telah kita buat ya animasi teks yang telah kita buat di sini durasinya 10 detik karena tadi kita perkecil durasinya menjadi 10 detik juga sudah kalian boleh coba selamat mencoba semoga bisa cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati